Mengawali informasi yang pertama, Pemirsa Wali Kota Pekalongan mengajak semua entitas untuk menjaga kondusivitas pemilu tahun 2024. Pemilu sangat penting dalam sebuah negara demokrasi, sebab pemilu memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak politiknya. Suksesnya pemilu tidak terlepas dari pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya seluruh entitas atau kelompok untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah dalam tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini disampaikan Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslanjonet dalam pertemuan dialog antar entitas atau kelompok menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kota Pekalongan di Rumah Dinas Wali Kota Pekalongan atau Guest House Jalan Bahagia Kota Pekalongan, Rabu Siang 31 Januari. Dalam acara tersebut, turut hadir Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Doni Prakoso Widamanto, PLT Kepala Bakas Bangpol Kota Pekalongan M. Taufik Rohman, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Pekalongan K.I. Haji Ahmad Marzuki, para tokoh lintas agama, budayawan, mahasiswa, dan juga para awak media. Menurutnya, dengan diadakan pertemuan dialog antar entitas ini, diharapkan semakin menguatkan sinergitas antar kelompok untuk senantiasa berperan mengkondusifkan wilayah Kota Pekalongan, terutama menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi pada 14 Februari. Mas Aab menegaskan, walaupun berbeda pilihan, yang terpenting adalah tetap menjaga kondusifitas wilayah. Di samping itu, masyarakat diminta jangan mudah terpengaruh isu atau berita-berita yang belum tahu kebenarannya atau hoaks, serta narasi-narasi yang berpotensi memecah belah. Ya, intinya kita menjaga kondusifitas. Ini forum dialog sebetulnya, ya. Ini forum dialog, hampir semua unsur kita libatkan. Dari FKUB, BEM, atau Universitas, dari Pemuda, Budayawan, semuanya. Kita libatkan. Nah, ini dari dialog ini juga sampai semakin mengatasi, di kota Pekalongan yang selama ini alhamdulillah sudah kondusif, ya. Semakin erat saja. Walaupun kita beda pilihan, yang terpenting itu adalah bagaimana menjaga kondusifitas, ya, kondusifitas. Beda pilihan boleh, masing-masing semuanya boleh, tetapi jangan termakan oleh berita hoaks dan narasi-narasi, ya, apa ya, narasi-narasi berita yang belum jelas update-nya. Apakah itu disampaikan di tahun 2024 maupun 2023 pasca pendaftaran maupun di 2014-2019 itu dimunculkan lagi. Nah, itu kan yang menyaksikan semakin panas. Nah, ini harus juga bisa menyaring berita-berita itu. Benar atau tidaknya jangan langsung disebar. Sementara itu, PLT Kepala Bakas Bangpol Kota Pekalongan, M. Taufiqur Rahman, menjelaskan, kurang lebih 14 hari lagi Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024 akan berlangsung. Baik itu pemilihan Capres-Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Oleh karena itu, masyarakat khususnya masyarakat kota Pekalongan diminta tetap menjaga kondusifitas wilayah masing-masing agar pelaksanaan Pesta Demokrasi berjalan dengan baik, luber, dan jordil. Robani, Batik TV, melaporkan.